Ini kita minta kalau polisi bertindak lama, berarti ada apa dengan polisi juga? Kalau memang urusannya dengan Polda Metro, kita tidak bisa kaitkan dengan Polda Metro. Tapi kalau isu itu berkembang, ada keterkaitan, maka dua-duanya harus dalam posisi yang sama. Sebagai orang berperkara, diduga berperkara dalam hal yang ramai diisukan adalah pemerasan. Nah ini kita minta kalau polisi bertindak lama, berarti ada apa dengan polisi juga? Kan kita tidak bisa mengatakan bahwa semestinya hanya SEL saja yang berperkara, yang malam ini mesti dijemput paksa melewati acara hukum yang berlaku di Republik ini. Masa mau memberikan bantuan hukum kepada Pak SEL nantinya? Saya belum lapor ke Ketua Umum, habis ini saya lapor ke Ketua Umum bagaimana langkah selanjutnya. Tapi yang saya ingin pertanyakan, ada apa dengan KPK? Kenapa? Kenapa mesti melakukan hal itu kepada seorang yang bukan menteri lagi? Mau ngilangin apa dia? Udah bukan menteri kok, kecuali dia masih status menteri. Melalui mekanisme hukum, dijalanin, prosesnya ada, jemput paksa boleh. Tapi kalau nggak, jangan dong. Kenapa nggak mesti nunggu besok gitu? Peran peradilan jalan, masih normal, masih berproses. Kan nggak bisa buru-buru, itu kan ada aturan hukum lagi. Maka itu kita tunggu sebenarnya. Kalau perlu waktu kesabaran, perlu waktu tidak melalui emosi, tidak perlu waktu membenci. Ini kan jadi kelihatannya kebencian yang berlandaskan di dalam institusi dilakukan oleh orang atau kelompok yang menyatakan bahwa malam ini harus tangkap. Melihat pertanyaan Abang tadi, soal keselunan penangkapan malam ini, terus kemudian bukan kasih Pak Firli di Polda juga, apakah Abang juga akan menggunakan kewenangan Abang sebagai Wakil Ketua Komisi 3 dan manggil ke Pak Firli? Kalau gitu saya akan menggunakan kewenangan untuk meminta polisi untuk segera. Kalau memang benar ada dugaan pemerasan, maka polisi juga harus melakukan hal yang sama. Jangan akhirnya kita dalam dunia ini selalu mengatakan bahwa kekuasaan itu absolute power yang besar, tapi dalam hal ini semua diintimidasi dengan kelemahan seseorang. Kan kasihan. Aturan hukum belum dijalanin, tapi perlakuan kekuasaan dengan kesewandang-wandangan sudah dijalankan malam ini. Ada apa dengan KPK? Tapi Abang akan ketemu kepimpinan juga gak sih Bang untuk pertanyakan hal ini? Pimpinan sebaiknya? Kepimpinan KPKnya apa? Kita dalam posisi tidak bisa lagi bertanya bagaimana situasional ini. Kita pengen berharap keadilan seadil-adilnya di Republik ini bukan tanpa kesewandang-wandangan. Aturan mekanisme hukum mereka lebih paham, lebih tahu. Kenapa dengan analisis yang sedemikian dianggapnya orang mau kabur lah, mau menghilangkan barang bukti. Itu udah gak mungkin. Kesediaan hadir kooperatif besok dilakukan oleh yang bersangkutan. Akan hadir besok. Tapi kan malam ini nyatanya kan tidak. Nahki. Soalnya cara memanggil polisi tadi, apakah sudah berbicara dengan pimpinan komisi tiga yang lain? Belum. Belum. Saya sebagai pimpinan komisi tiga, mewakili fraksi Partai Nasdem, akan lakukan apa yang harus saya lakukan. Spesifiknya ke polisi berarti Bang? Spesifiknya ke polisi, bukan ke KPK? Pimpinan KPK. Tidak spesifik. Karena polisi sendiri belum menjelaskan secara detil. Kita tunggu polisi lakukan apa yang mesti dilakukan.